Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awas sampai hangus sisa saldo pelatihan kartu prakerja teman-teman Berikut cara mencarakan sisa saldo prakerjanya sebelum hangus dan dikembalikan ke kas negara Ingat, teman-teman setelah menyelesaikan pelatihan pertama dan mengisi ulasan di daspor akun kartu prakerja Hanya memiliki waktu 15 hari saja sebelum sisa saldo pelatihan prakerjanya hangus Jadi, dalam video ini kami akan memberikan tutorial cara untuk mencairkan atau menghabiskan sisa saldo pelatihan kartu prakerja Dan teman-teman bisa mendapatkan tambahan uang tunai dari dana penunjang karir Nah, teman-teman tinggal menggunakan sisa saldo pelatihan kartu prakerja teman-teman Dengan membeli kembali pelatihan di karirmu bisa melalui Bukalapak, Tokopedia atau Pintar.co Dan setelah membeli, tentu teman-teman wajib menyelesaikan pelatihannya Dan untuk mendapatkan dana penunjang karir, teman-teman wajib mengisi form claim Dimana untuk link form claim-nya, teman-teman dapat lihat langsung di layar Yaitu bit.ly slash karirmu double maksimal Atau teman-teman juga dapat langsung klik di deskripsi video ini Oke, langkah pertama silakan teman-teman login dulu ya di akun kartu prakerjanya Dan salin nomor kartu prakerja Dan teman-teman tinggal pilih judul pelatihan mana yang akan teman-teman beli Di sini kami contohkan untuk judul pelatihan karirmu Yang dapat teman-teman beli melalui Bukalapak Untuk Tokopedia ataupun Pintar.co Langkahnya sama Jadi teman-teman dapat langsung klik link yang ada Kami cantumkan di deskripsi video untuk judul pelatihannya Nah selanjutnya teman-teman nanti akan dibawanya ke akun Bukalapak Dan pastikan sudah ada akun Bukalapak ya Kita scroll ke bawah teman-teman Ini untuk D3 ya Kemudian pilih jadwal harga 1.250.000 rupiah Klik 28 Agustus centang dan beli Dan kemudian tempelkan nomor kartu prakerja Oke, bayar dengan nomor kartu prakerja Mendapatkan kode verifikasi yang dikirim langsung ke SMS nomor yang didaftarkan di akun kartu prakerja Klik tampilan ini untuk melihat kode kupon atau kode voucher Bukalapak untuk kita tukarkan di akun karirmu Nah jadi untuk kode kupon atau kode vouchernya seperti ini teman-teman tinggal klik salin Dan langkah selanjutnya adalah kita buat akun karirmu Teman-teman silakan kunjungi Google kemudian ketikan karirmu seperti ini ya Dan setelah kita ketikan karena belum ada akun Teman-teman silakan klik 3 garis di pojok kanan atas Kemudian klik daftar sekarang Isikan semua data dan klik verifikasi akun Nah kemudian teman-teman nanti akan dikirimkan kode UTP Melalui email silakan diisi di sini Pastikan benar Setelah itu nanti teman-teman sudah berhasil membuat akun Dan klik 3 garis di pojok kiri atas Nah nanti teman-teman akan mendapatkan menu tukar voucher Nah silakan diklik Dan di sini tinggal kita tempelkan kode voucher yang sudah didapat di Bukalapak tadi Jadi teman-teman untuk penukaran kode voucher itu langsung ya Sedangkan untuk kode redeem itu teman-teman tukarkan 1 jam sebelum pelatihan dimulai Pastikan tanggalnya, tanggal berapa teman-teman ambil dalam pelatihan ini Dan untuk melihat kode redeem teman-teman dapat cek di dashboard akun kartu prakerja Atau dapat juga dicek di email Nah nanti jika sudah di jadwal pelatihan Teman-teman langsung copy kode redeem tersebut Dan kemudian teman-teman langsung tukarkan kode redeemnya Jangan sampai terlambat agar akunnya tidak hangus Kemudian setelah itu teman-teman langsung mulai semua aktivitas Pastikan semuanya sudah 100% Dan untuk link zoom itu dapat teman-teman lihat nanti di menu programmu Untuk masing-masing aktivitas belajar Dan untuk cara lengkap penyelesaian pelatihan Teman-teman dapat cek dalam video yang sudah kami upload sebelumnya Untuk link video dapat teman-teman langsung lihat di deskripsi video ini Dan nanti setelah selesai 100% dan mendapatkan sertifikat Dapat langsung di download di akun karirmu masing-masing Teman-teman lanjut isi form claim Dan di klik link claimnya di deskripsi video Dan isi semua data yang diminta Nah disini juga tentu diminta pendidikan terakhir Kemudian dari mana teman-teman mendapatkan informasi pembelian pelatihan ini Silahkan dipilih Dan selanjutnya juga diminta data untuk pelatihan pertama Judul pelatihannya apa Silahkan disesuaikan dengan judul pelatihan yang teman-teman pilih Dan juga kode voucher atau kode kupon Bukalapak Silahkan diketikan atau dipastikan disini Serta sertifikat pelatihan pertama dalam file PDF Nah jika ini merupakan pelatihan pertama Tentu teman-teman tidak perlu mengisi untuk pelatihan kedua Ataupun pelatihan ketiga Dan untuk sertifikat pelatihan persiapan karir Ini bisa teman-teman dapatkan Kita scroll kembali ke atas teman-teman Nah di link ini teman-teman bisa nanti mendapatkan sertifikatnya Dapat di screenshot juga Oke setelah teman-teman mengisikan semua data Baik itu juga terakhir yang perlu adalah Nomor e-wallet Ingat ya kalau untuk e-walletnya Teman-teman dapat menggunakan OVO atau Gopay Atau teman-teman juga dapat menggunakan Nomor rekening bank nasional Nah setelah diisikan semua data Termasuk juga nama pemilik e-wallet Ataupun pemilik rekening bank Teman-teman pastikan semuanya tidak ada yang salah Takut nanti gagal dalam penerimaan dana Penunjang karirnya Dan klik submit